Bagaimana puji-pujian saudara makin hari makin menyenangkan hati Tuhan Amen Haleluya, saya sendiri sangat diberkati Dan saya percaya Bapak diberkati dengan puji-pujian kita bersama pada siang hari ini Saya mengajak kita melihat satu bagian dari firman Tuhan dalam Jeremia fasal 15 Dalam perjanjian lama kitab Nabi Jeremia Fasal yang kelima belas Pergumulan Nabi Jeremia Ada orang berkata kepada saya Enak ya kamu sekarang gak jadi bisnismen lagi Kamu jadi pendeta Kamu pasti gak ada pergumulan Kita ini masih susah hidup di dunia ini Banyak tantangan Enak ya kamu jadi pendeta semuanya lancar Itu bayangan dari banyak orang saudaraku Tetapi disini kita melihat Ada seorang Nabi yang sangat dipakai oleh Tuhan Dan Nabi Jeremia Jeremia artinya Diangkat oleh Yehova Diangkat oleh Tuhan Semua saudara diangkat oleh Tuhan Siapa yang diangkat oleh Tuhan? Angkat tangan Berarti saudara adalah Jeremia Jeremia nya Allah Jeremia adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus Saudara dia seorang weeping prophet Nabi yang menangis Bukan karena jengeng Tetapi karena menangisi Bangsanya Sebagaimana Tuhan Yesus menangisi Yerusalem Dan Firman Allah berkata Bahwa justru Di dalam kehidupan Nabi Jeremia Dia mengalami banyak sekali penganiayaan Dia dipenjarakan Dia dipukuli Dia dipasung Hasil karyanya dibakar Mengalami halangan ini dan itu Sampai pada suatu saat Dia mengalami suatu keadaan Seperti banyak yang dialami orang Kristen saat ini Yaitu hampir-hampir dia putus asa Tawar hati Dia berkata dalam ayat 10 Celakalah aku ya ibuku Bahwa engkau melahirkan aku Seorang yang menjadi buah perbantahan Dan buah percederaan bagi seluruh negeri Men of strife And men of contention Or kemana saja dia pergi Terjadi perkolakan Terjadi perselisian Aku bukan orang yang menghutangkan Ataupun orang yang menghutang kepada siapapun Kalau ada hamba Tuhan Suka hutang Begantan hamba Tuhan Hamba hantu Amen Tetapi mereka semuanya mengutuk ya aku Sungguh ya Tuhan Aku telah melayani engkau Dengan sepai baiknya Dan telah membela musuh di hadapanmu Maksudnya berdoa bagi musuhnya Pada masa kecelakaannya dan kesesakannya Dapatkah orang mematakan besi Besi dari utara Dari tembaga Dan tembaga Maksudnya ini Yaitu Kerajaan Babylon Yang akan dipakai Tuhan Untuk menghukum bangsa Israel Harta kekayaanmu Dan barang-barang perpendaraanmu Akanku berikan dirampas Sebagai ganjaran Atas segala dosamu Di sekenap daerahmu Aku membuat engkau menjadi budak musuhmu Di negeri yang tidak kau kenal Sebab dalam murka ku telah mencetus api Yang akan menyalah atasmu Inilah pemberitaan Nabi Yeremia kepada bangsanya Bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel Sebab mereka meninggalkan Tuhan Dan kemana dia pergi Tentu saja berita semacam ini tidak populer Kalau seorang berkotban tentang berkat Khotban tentang kuasa Semua orang suka dengan Anda Daripada waktu menyuruh bangsa ini bertobat Dia mengalami banyak musuh Engkau mengetahuinya Kata Yeremia Ya Tuhan Ingatlah aku dan perhatikanlah aku Lakukan pembalasan untukku Remember me and visit me Seorang hamba Tuhan di dalam tekanan Terus-menerus Mengalami oposisi Mengalami tantangan Satu hari Bisa mengalami seperti ini Dia merasa Tuhan tidak mengingat dia lagi Dia minta dilawat oleh Tuhan Lucu kan saudaraku ya Seorang hamba Tuhan bisa mengalami Keadaan seperti itu Dan kalau Yeremia mengalami seperti itu Banyak daripada kita Kemana saya pergi Rekan saya Kenapa enggak melahini lagi Kecewa Kenapa engkau tidak lagi datang kebaktian Tawar hati Saya ketemu dengan banyak orang seperti itu Saudara Terhadap orang-orang yang mengejar aku Jangan membiarkan aku diambil Karena panjang sabarmu Ketahu bagaimana aku menanggung celah Karena engkau Ayat 16 Perhatikan saudaraku Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu Atau firmanmu Maka aku Apa? Menikmatinya Aku memakannya Firmanmu itu menjadi kegirangan Joy bagiku Dan menjadi kesukaan hatiku Joy and rejoicing Sebab namamu telah disuruhkan Atas kuya Tuhan semesta alam Ayat 17 Dia berkata Dia menjaga pergaulannya Tidak pernah aku duduk beria-ria Dalam pertemuan orang-orang yang bersendagurau Banyak orang salah mengerti ayat ini Dikira orang Kristen itu Tidak boleh bersenang-senang Tapi dalam bahasa aslinya adalah Jemaat pengolok-olok The assembly of the mockers Kita tahu di dunia ini Mereka semua suka mengolok-olok Tuhan Mereka suka mencemohkan Hamba-hamba Tuhan Dan setiap kali saya pergi kemanapun Saudaraku Yang selalu diserang itu Hamba-hamba Tuhan Tetapi kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Kita tidak mau bergaul dengan orang-orang semacam itu Ayat 17 Firman Tuhan diteruskan Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian Tuhan memisahkan kita Sebab engkau terlalu memenuhi aku dengan geram Ayat 18 Saudaraku Dalam keadaan puncak dari penderitaan Jeremia Dia berkata Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan Dan lukaku sangat payah Sukar disembuhkan Sungguh Engkau seperti apa? Sungai yang curang bagiku Air yang tidak dapat dipercayai Saudara Sebelumnya Dia memanggil Tuhan untuk pengharapan Israel Penolongnya di waktu kesesakan Sumber yang kekal Tetapi karena segala macam tekanan dan penderitaan Menimpa dia bertubi-tubi Orang-orang mengutuki dia Dia diolak-olak Akhirnya dia mencapai batas kekuatannya Dan dia mengeluh kepada Tuhan Sekarang Tuhan menjawab Perhatikan Ayat 19 sampai 21 Doa itu dialog Jangan ngomong terus pada Tuhan Biarkan Tuhan bicara Dan biarkan Tuhan bicara pada kita pada pagi hari ini Kalau ada saudara mengalami tekanan demi tekanan Lukamu tidak sembuh-sembuh Perusahaanmu belum ditolong oleh Tuhan Ekonomimu belum ditolong oleh Tuhan Anakmu belum kembali kepadamu Suamimu belum kembali kepadamu Engkau merasa tidak dilawat oleh Tuhan Tidak diperhatikan oleh Tuhan Perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Ayat 19 Mari kita baca sama-sama Karena itu beginilah jawab Tuhan Jika engkau mau kembali Aku akan mengembalikan engkau Menjadi pelayan di hadapanku Dan jika engkau mengucapkan Apa yang berharga Dan tidak hina Maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku Biarpun mereka akan kembali kepadamu Namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka Terhadap bangsa ini Aku akan membuat engkau Sebagai tembok berkubung Dari tembaga Mereka akan memerangi engkau Tetapi tidak akan mengalahkan engkau Sebab aku menyertai engkau Untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Aku melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat Dan membebaskan engkau dari genggaman Orang-orang lalim Yang pertama satu kenyataan yang saya harus tahu Satu kebenaran bahwa Begitu kita mengikut Tuhan Yesus Kita melawan arus di dunia ini Amin Begitu sudah melayani Tuhan Sudah menjadi target daripada iblis Sudah menjadi sasaran olok-olok Sudah menjadi sasaran fitnah dan gosip Daripada dunia ini Kita harus tahu ini Setiap orang yang mau hidup beribadah Di dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Berapa banyak saudara mau hidup beribadah Di hadapan Tuhan Angkat tangan Saya mau beritahu orang Kristen Yang cuma mau ikut upacara Datang ke gereja ikut upacara Mereka tidak akan mengalami apa-apa Tapi orang yang hidup beribadah Sudah akan mengalami Seperti Jeremia Jeremia mengalami tantangan demi tantangan Ancaman demi ancaman Bahkan nyawanya mau dihabiskan Kita mengalami tantangan demi tantangan Tetapi Tuhan pada saat itu Dia menegur Jeremia Ada tiga tingkatan hamba Tuhan disini Sebelumnya saya ceritakan satu kejadian Ada teman saya Teman baik Kami membuat skripsi sama-sama Dan kami sama-sama lulus Menjadi insinyur Sekitar tahun 75-76 Waktu itu dia punya anaknya yang pertama Dia telepon saya Senang sekali Dan dia berkata Waktu itu saya baru jadi Kristen Baru bertobat Sekitar tahun 80-81 Dia berkata Dulu anak saya Saya mau beri nama Yohanes Tapi dia berkata pada saya Wah Yohanes itu mati ini gak enak Katanya saudaraku Yohanes itu enggak sih diketok Katanya ditaruh di piring Wah saya ganti namanya Saya cari murid-murid Tuhan Yesus Sebab saya kan Kristen katanya Saya harus beri nama Akhirnya saya menemukan Saya beri nama anak saya Andreas Amanlah saya katanya Bukan Andreas Sudah James James Dia beri nama James James itu Yakubus Lalu saya beritahu pada dia Kamu tahu enggak Yakubus itu Matinya di penggal kepalanya Wah dia kaget Sebab sudah kadung masuk catatan sibil Saudaraku Tetapi disitu saya mendapatkan Satu kebenaran Setelah cari nama Murid Tuhan Yesus Siapapun Mereka matinya di aneaya Mereka mati sebagai martir Menjadi murid Tuhan Yesus Berarti akan menghadapi tantangan Di dunia ini Teman saya itu mencari nama Yakubus James Enggak taunya dipotong Kepalanya Saudaraku Tetapi jangan heran Saudara Kalau kita mengikut dia Dia saya berkata Seorang murid tidak lebih dari Gurunya Amin Seorang hamba tidak lebih dari Tuhan Kalau mereka menolak aku Mereka membenci aku Tanpa alasan Mereka juga membenci kau Sebab engkau Tidak berasal Daripada dunia Haleluya Saudara Kalau saya menghadapi tantangan Itu wajar Kalau saya tidak menghadapi tantangan Itu tidak wajar Ada seorang hamba Tuhan berkata Kalau dunia tidak membenci saya lagi Saya khawatir apa Saya masih berkenan kepada Tuhan Saya tahu Makin kita terbang tinggi Tantangan angin itu makin keras Saya mengalami dalam hidup saya Jadi kalau ada tantangan Jangan heran Kalau ada tantangan itu biasa Itu normal Yang pertama Seluruh aku ada tiga tingkatan Nama Tuhan Yang pertama Adalah juru safaat Katakan bersama saya Juru safaat Syaratnya Firman Allah berkata Dalam Yeremia 15 Ayat 19 yang kita baca Apabila engkau kembali Kepadaku Ini syaratnya Orang dipakai oleh Tuhan Saya mau beritahu Tidak ada supporter Di dalam gereja Oh saya ini pendukung Saya ini pendukungnya Pak Niko Pendukungnya Pak Denny Tumiwa Kita tahu bahwa tidak ada pendukung disini Pendukungnya semua disorga Musa Daud Rasul Paulus Petrus Hudson Taylor Hambah-hambah Tuhan yang telah menolongi kita Chang Tohang Mereka-mereka itulah saudaku yang Jadi supporter saudara dan saya Tapi kita semua harus berlari Kita semua saudaraku Di dalam pertandingan iman Semua daripada kita Syaratnya itu kembali Kembali di dalam bahasa aslinya Zuf Ada satu perkataan yang paling penting Dalam Alkitab Perjanjian lama Ada seribu enam kali Di dalam perjanjian lama Perkataan Zuf Artinya bertopat Kembali Berbalik kepada Tuhan Kembalinya berapa derajat 180 derajat Banyak orang berbalik Cuma 90 derajat Lalu mereka kembali Lagi ke dunia Berbaliknya 180 derajat Ada orang bersaksi Saking semangatnya Sudah tahu Hidup saya dirobakan 360 derajat Jadi muter balik Ini lagi saudara Jangan saudara ya Berbalik Dalam perjanjian lama Di kitab Nabi Yiremiah saja Kembali kepada Tuhan itu 111 kali Jadi kalau saudara Mau dipakai oleh Tuhan Syarat pertama Saudara harus berbalik Sungguh-sungguh 180 derajat Kembali Berbalik Kepada Tuhan Ada orang berkata Oh dia mulai bertopat Tidak ada mulai bertopat itu Saudaraku Orang mulai bertopat itu Berarti cuma kembali 10 derajat Saudaraku Bertopat Ya bertopat Amin Saudaraku Sebaikan hatimu Jangan bajumu Amin Saudaraku Ini yang pertama Siapakah seorang Jurusafat itu Seorang yang berdoa Bagi orang lain Ada orang berkata Oh panggilan saya Jurusafat Semua daripada kita Adalah jurusafat Pelayanan saya yang utama Sampai dengan hari ini Adalah jadi jurusafat Amin Saudaraku Kita melihat Apa modalnya Seorang jurusafat Yaitu dia bersahabat Dengan Tuhan Ingat perumpamaan Tuhan Yesus Lukas 11 Apabila Engkau Pada malam hari Ada seorang sahabatmu Datang Dan kau tidak punya Apa-apa Engkau akan datang Ke rumah sahabatmu Yang lain Dan kau akan Mengetuk pintunya Meskipun sudah malam Tidak mungkin Dia berkata Aku sudah tidur Anak-anakku semua Di tempat tidur Dan aku tidak mau mendolong engkau Tetapi karena Engkau sahabatnya Dan karena sikapmu Yang tidak tahu malu itu Dia akan membukakan pintu Dan memberikan Apa yang kau inginkan Kepada waktu Engkau berkata Sahabat Berikan tiga roti Aku pinjam Tiga roti Untuk sahabatku Itulah pelayanan Seorang jurusafat Kita lihat Dalam Jeremia Pasal 15 Ayat 1 Dikatakan tentang Musa dan Samuel Musa adalah Seorang jurusafat Di hadapan Tuhan Kenapa saya sampaikan Firman Tuhan Pada siang hari ini Sebab saya lihat Banyak daripada kita Yang mengalami Ketawaran hati Selain itu Banyak daripada Saudara juga bertanya Apa yang saya Saya bisa lakukan Buat Tuhan Ini yang pertama Jurusafat Di dalam hidup saya Saudaraku Saya selalu Menyediakan diri Jadi jurusafat Ada seorang Ada seorang ibu Janda Temannya Anaknya adalah Teman saya Waktu saya SMA Dan sementara Saya jadi pendeta Anaknya jadi Gangster di Jakarta Ini Dan kalau saya Bertemu dengan Ibu ini Di Surabaya Saya selalu Mengambil waktu Untuk berdoa Bagi dia Dan doa kami Dijawab Bulan yang lalu Saya bertemu Dengan teman saya Yang dulu jadi Gangster disini Bertobat Di sebuah kota Di Jawa Tengah Saya Bersama-sama dengan dia Satu mobil Dia bertobat Sungguh-sungguh Allah mendengar doa Amin Allah mendengar doa Saya berdoa Bagi ibu janda ini Pada waktu cucunya Tidak mau sekolah Pada waktu cucunya Tidak bisa mengikuti sekolah Saya berdoa Saya punya koneksi Lebih tinggi dari presiden Saya punya koneksi Lebih tinggi dari presiden Amerika Serikat Saya punya koneksi Dengan sahabat saya Yang ada di sorga Dan dia punya Segala sesuatu Dia bisa menolong Sahabat-sahabat saya yang lain Saya berdoa Tuhan Segala kepandaian Datang dari engkau Segala kepandaian Dimulai dengan Takut akan Allah Aku minta Takut akan Allah Atas keluarga ini Sesuatu yang terjadi Ibu janda itu Telepon saya Dengan penuh sukacita Pak Arifin Anak yang tidak mau sekolah Itu sekarang Ranking satu Di Jakarta ini Tepuk tangan Bagi Allah kita Haleluya Saudaraku Musa Berdoa Bagi bangsanya Saudara bisa mulai Berdoa bagi orang lain Itu pelayanan saya Yang utama Dan pelayanan saudara Saya saksikan Bulan yang lampau Pada waktu saya Ditugaskan Pak Niko Pergi Ke daerah Eropa Saudaraku Dan terakhir di Singapur Kami berdoa Untuk seorang pemuda Kanker Stadium terakhir Saudara Dia tidak bisa makan Tidak bisa minum Tidak bisa buang air besar Dan kami bertemu dengan istrinya Pada waktu Mereka pengantin baru-baru Pengantin dua bulan Sudah harus mati Karena kanker Usus Stadium terakhir Dan saya datang Ke rumah sakit itu Saya memang tidak punya kekuatan Tapi saya kenal dokter Di atas segala dokter Dan gratis Tidak usah bayar Waktu itu jam 11 malam Di Mount Elizabeth Saudaraku Dokter lain mungkin Tidak mau dipanggil jam sekian Tetapi pintu dari sahabat saya Selalu terbuka Waktu kami berdoa Tuhan Tunjukkan apa yang harus kami lakukan Karena besok dia harus dioperasi Ususnya Dibuka di perutnya Dan dia akan mengeluarkan kotoran Seumur hidupnya dari situ Dan diberikan umur cuma 3 sampai 6 bulan Dan apa yang terjadi Tuhan Yesus setia Tuhan Yesus baik Dokter Yesus praktek Tidak kenal jam praktek Saudaraku Dia zaman anak ini Dia sembuhkan Dan kemarin Pemuda itu bersaksi Di rumah sakit Geraha Medika Dengan membawa Bukti-bukti Dari Yaisan Darmais Seluruh kankernya Disembuhkan oleh Tuhan Tepuk tangan Bagi Allah kita Apa syaratnya Menjadi seorang Juru Safaat Engkau harus kembali Kepada dia Bertobat Sangat sungguh-sungguh Saya ingat Ada seorang teman saya Datang Ke rumah saya Kurang lebih 7-8 tahun yang lalu Dia dulu tetangga saya Saudaraku Dulu anak orang kaya Habis-habisan Saudara Habis-habisan Dan dia datang kepada saya Dia berkata begini Punya teman yang kaya atau tidak Saya bilang Punya Saya punya cukong yang hebat Luar biasa Oh ya Saya perlu Bantuan modal Buat usaha saya Saya tanya Lu mau buka usaha apa Dia bangsawan Jawa Ibunya bangsawan Sunda Saudaraku Dan mereka belum kenal Tuhan Yesus Saya memberitahu pada dia Kamu mau buka usaha apa Saudara saya kaget sekali Teman saya ini orang terhormat Dia buka tempat pelacuran Di Tretes Saudara Saya perlu modal Buat ini loh Jualan ayam kampung Katanya Saudaraku Wah gawat ini Saudara Tapi saya cepat berpikir Pokoknya dia mau kenal cukong Oke Besok datang kesini Saya bilang Jam 10 pagi Dia datang Waktu dia masuk kantor saya Loh kok sepi semua Saya bilang Cukong saya ada disini Jangan main-main katanya Betul Saya akan kenalkan kamu dengan dia Saudara tahu apa yang terjadi Orang itu bertobat Dia tinggalkan wanita Yang dulu tidak baik Yang berkumpul dengan dia Kumpul ke bu Saudara Sekarang dia bertobat Dia sudah jadi jemaat disini Saudara ya Ibunya Saya bertemu Ibunya Yang belum kenal Tuhan Yesus Juga bertobat Tuhan mengembalikan Kita silakan diri Saudara jadi jurusafat Amen Tepuk tangan bagi Allah kita Haleluya Saya mendapat kehormatan Menerjemahkan Bapak Perdita David Yonkijo Di Surabaya Dan dia mengucapkan Sesuatu Yang sangat Yaitu berkesan kepada saya Dia katakan begini Doa bukan sebagian Kegiatan gereja kami Doa adalah Kegiatan utama Gereja kami Kalau betani Mau dipakai oleh Tuhan Doa itu bukan Atribut orang Kristen Bukan sekedar Kegiatan Tetapi doa Adalah kekuatan Daripada Orang percaya Sebab pada waktu Surat tutup mata Ataupun Surat serukan Nama Tuhan Tidak tutup mata Juga gak apa-apa Karena Tuhan ada Dimana-mana Amin Saudaraku Saya mau beritahu Kepada Anda Pada saat itu Yeremia dalam keadaan Bersungut-sungut Dia mengutuk Hari kelahirannya Dia berikan Celakalah Ibu Kenapa engkau melahirkan aku Tuhan Engkau itu curang Engkau itu tidak benar Engkau air yang curang bagiku Tuhan berkata Eh, jangan ngomong demikian Kalau engkau mengucapkan yang mulia Engkau mengeluarkan puji-pujian Engkau mengucapkan yang benar Engkau tidak mengucapkan gosip Aku akan pakai engkau Menjadi penyambung lidah bagiku I will use you as my mouthpiece Saya waktu diperkenalkan dengan Bapak Pendeta David Yongjico Pada saat itu Diperkenalkan oleh Bapak Prawiro Maruto Dia berkata Pastor Yongjico This is your interpreter Inilah penerjemahmu Dan dia tersenyum kepada saya Dengan simpatik sekali Dia berkata Oh this week You will be my mouthpiece Minggu ini Engkau akan jadi mulut bagi saya Saudara Banyak hamba-hamba Tuhan Sebetulnya disediakan untuk Menterjemahkan hamba Tuhan yang terkenal ini Dan suatu kehormatan Buat kita sebagai seorang hamba Tuhan Penterjemah Untuk menerjemahkan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa Lalu akhirnya saya mendengar Kenapa Kok saya yang dipilih Padahal saya tidak pernah sekolah luar negeri Bahasa Inggris ya begitu-begitulah Tetapi alasannya cuma satu Kenapa Penterjemah yang lain meskipun bagus Hebat-hebat Mereka suka Berkorba sendiri Jadi kalau Yonggi Jeng ngomong apa Dia bumbui Dia tambahin Tapi saya hanya mengucapkan Persis Termasuk intonasinya Termasuk gerakannya Apa yang dikatakan oleh Pengkorba itu Jadi meskipun Yang lainnya saya kurang memenuhi syarat Saya dipilih Alasannya Karena saya tidak pernah Bumbu-bumbui Saudaraku Demikian juga Kalau saudara mau dipakai Jadi mouthpiece-nya Tuhan Semua dipakai jadi penyambung lidahnya Tuhan Maka mulut kita harus dibenarkan dulu Kita minta api dari sorga Untuk membenarkan mulut kita Amin Haleluya Saya ingat amin digatakan oleh Daniel Alexander Dia kata begini Orang Kristen ini aneh Kalau dititipi omongan Bisa jadi lebih panjang Lebih banyak Tapi kalau dititipi duit Sering-sering berkurang Katanya saudaraku Saya percaya gak ada di Jakarta ya Mungkin di tempat lain Kalau dititipi uang 1 juta Sampainya cuma 500 ribu Disunat saudaraku Ya Haleluya Tidak banyak orang dipilih jadi pendaharanya Tuhan Tingkatan kedua ini saya katakan tingkatan pendahara Ada tiga tingkatan nampak Tuhan Yang pertama itu adalah pelayan To stand before the Lord Itu tadi juru syafaat Yang kedua adalah pendahara Penyambung lidahnya Tuhan Yang ketiga itu gembala Tingkatan paling tinggi Saudara yang kasihan Tuhan Perhatikan apa yang kita katakan dalam hidup kita Apakah kita mengeluarkan yang berharga dan tidak hina Tuhan berkata berdoa lah Liwat Rasul Paulus Supaya apa yang kau ucapkan Selalu menjadi kasih karunia Bagi orang lain Saya perhatikan supaya yang keluar Yang mulut saya selalu positif Sebagaimana salif adalah positif Yang saya ucapkan selalu positif Kepada orang lain Kamu juga bisa Kamu tidak kalah dengan yang lain Kamu juga bisa dipakai oleh Tuhan Oh saudaraku saya mencoba Dan selalu mengucapkan yang mulia Dan yang tidak hina Saudaraku Supaya saya diizinkan menjadi penyambung Lidahnya Tuhan Enak kok jadi penyambung lidahnya Tuhan Saudaraku Yang penting modalnya Jangan ditambah-tambahi Amin saudaraku Dan jangan mengadah-ngadah Sebab seringkali saudaraku Bukan nubuat yang keluar Yang keluar itu ku buat-buat Saudaraku Ya Tingkatan terakhir Daripada seorang hamba Tuhan Saya akan mengajak Saudaraku berdoa Saudaraku saya tahu Hawanya panas Tingkatan ketiga adalah disini Firman Allah berkata Aku akan menjadikan engkau Tembok berapi Sebelum itu dikatakan Ada tandanya orang beralih Dari satu tahapan Kepada tahapan yang lain Mereka akan kembali Kepadamu Dan engkau Tidak akan kembali Kepada mereka Dalam waktu satu tahun ini Orang-orang yang memusuhi saya Orang-orang yang salah mengerti dengan saya Mereka pada kembali semua Dan mengatakan Aku mengasihi engkau Maafkan saya Saya mengalami itu saudara Apabila kita kembali kepada Tuhan Kita setia jadi jurusafatnya Allah Apabila kita mengucapkan Yang mulia dan tidak hina Tidak ada kata-kata sunggut-sunggut Tapi yang keluar hal-hal yang positif Tuhan pakai kita menjadi penyamulidah Tingkatan yang terakhir Yang paling tinggi Sebagai seorang hambat Tuhan Menjadi tembok berapi Tembok berapi Sebelum saya lanjutkan Pagi yang terakhir ini Saya tunjukkan satu rahasia Dalam ayub fasal 42 Ayat 10 Menjadi jurusafat Saudaraku adalah Kunci Daripada pemulihan Ayub 42 Ayat 10 Pada waktu itu Tuhan marah keras Kepada Teman-teman daripada ayub Elifas Bildad dan Sofar Dan mereka disuruh untuk datang pada ayub Untuk minta didoakan Saudaraku Mereka telah menyalahkan ayub Menuduh-nuduh ayub Tetapi saudaraku Tuhan menyuruh ayub Berdoa bagi mereka Akhir 10 sudah baca Lalu Tuhan Apa Memulihkan keadaan ayub Kapan Setelah Yang meminta doa Untuk Sahabat-sahabatnya Dan Tuhan memberikan Kepada ayub Berapa Dua kali lipat Dari segala Kemunyai yang dahulu Semuanya kembalikan Dua kali lipat Anaknya Dulu-dulu Sepuluh mati Diberikan sepuluh yang baru Sepuluh di sorga Sepuluh di bumi Amin Semua kambing Domba Untuk kekayaannya Dikembalikan Dua kali lipat Cuma satu Yang tetap satu Siapa Istrinya Saudaraku Saya percaya Yang ditingkatkan oleh Tuhan Dua kali lipat Kualitetnya Amin Kalau dulunya suka T-t-t-t-t-t-t-t Dunia dalam derita Saudaraku T-t-t-t-t Tuhan Jamah istrinya Karena tidak pernah tertulis Istrinya ngomel lagi Saudaraku Amin Saudara ini Suatu rahasia Apabila kita selalu setia Menjadi juru sahabat Saudaraku Maka saudara Kita akan dipulihkan Keadaan kita Dua kali lipat Yang kedua Saya katakan tadi Apabila kita bersedia Disucikan Dibersihkan Maka kita akan menjadi Juru sahabat Di hadapan Tuhan Ada satu ayat lagi Yang indah sekali Tentang juru sahabat Satu Samuel Maksud saya Satu Samuel 12 Ayat 23 Sampai 25 Satu Samuel 12 Nabi Samuel Ada seorang juru Safaat Di hadapan Tuhan Apabila Samuel Berdoa Tuhan mendengarkan Sebagaimana ayu Berdoa untuk sahabat Sahabatnya Satu Samuel Fasal 12 Ayat 23 Sampai dengan 25 Mengenai aku Jauhlah daripadaku Untuk berdosa Kepada Tuhan Dengan apa Bagaimana kita berdosa Berhenti Mendoakan kamu Aku akan mengajarkan Kepadamu Jalan yang baik Dan lurus Hanya takutlah Tuhan Dan setialah Beribadah Kepadanya Dengan segenap hatimu Sebab ketahuilah Betapa besarnya Hal-hal yang dilakukannya Di antara kamu Tetapi jika kamu Terus berbuat jahat Maka kamu akan Dilenyapkan Baik kamu Maupun rajamu itu Tingkatan pertama Adalah seorang imam Saya katakan tadi Servant Tingkatan kedua Adalah seorang nabi Penyambung lidah Tuhan Dan tingkatan yang ketiga Ini saudaraku Sebagai tembok Berapi Saya memberikan Contoh kepada saudara Contoh seorang Hamba Tuhan Jadi tembok berapi Taukah saudara Bangsa Israel Tidak pernah disuruh Tinggal di kota-kota Yang berbenteng Sebab bentengnya Adalah Tuhan Mereka tinggal Di kema-kema Pelindungnya Adalah Tuhan Dan Yang dipakai Tuhan Sebagai tembok berapi Adalah seorang nabi Seorang hamba Tuhan Kita lihat Elisa Pada waktu Elisa Saudaraku Dikepung oleh Tentara Raja Aram Waktu itu Pelayannya ketakutan Berkata Tuhanku Tuhanku Selaka kita Begitu banyak Kereta berkuda Begitu banyak Tentara Matilah kita Binasalah kita Elisa Elisa bangun Dengan santai Dia berkata Tuhan Celikan mata Hambaku Supaya dia melihat Apa yang terjadi Dan Tuhan Mencelikan mata Daripada Hambanya itu Dan sekarang dia melihat Apa yang tadinya Dia tidak kelihatan Tentara yang jumlahnya Lebih besar Itu tentara Malaikat Para tentara Sorga Mengelilingi rumah Daripada Elisa Dan kalau tentara Raja Aram Bercoba mendekat Mereka Akan dibinasakan Semuanya Setelah melihat itu Dia menaikkan Doa yang kedua Tuhan Tentara-tentara Aram ini Butakan mata mereka Cuma begitu saja Mereka buta Semua Dituntun Ke kota Raja Dan sampai di kota Raja Dia berdoa lagi Tuhan sekarang buka Mata mereka Betapa terkejutnya Pada waktu mereka melihat Mereka sekarang Ada di tengah-tengah Kepungan musuh Dan selama beberapa tahun Sesudah itu Elisa berkata Jangan bunuh mereka Beri merakat Mereka makan Ini prinsip yang baik Kalau musuhmu lapar Berilah dia Racun Apa begitu? Tidak Kalau musuhmu lapar Berilah dia Makan Kalau haus Berilah dia Baigon Apa begitu? Berilah dia minum Dengan demikian Kamu menumpukan Apa? Barapi Ke atas kepalanya Mendengar kesaksian Dari Bapak Pendeta Yong Gico Sangat Saya melihat Bagaimana Tuhan Memakai dia Dia bercerita Pada saat Krisis Daripada bangsa Korea Selatan Pada saat itu Dimana-mana ada Unjuk rasa Kita ada unjuk rasa Kecil-kecilan Saudaraku Kita bersyukur Tuhan memakai Tetapi Saudaraku Pada saat itu Meskipun Korea Selatan Kaya Punya tentara Yang hebat Tetapi mereka Tidak lagi Bisa mengendalikan Negara itu Kampus Dimana-mana Dipakar Saudaraku Terjadi Perkelayanan Polisi Dengan tentara Dan tentara Juga setengah hati Sebab yang ditembak Ini anak-anaknya Sendiri Saudaraku Pada dalam keadaan Seperti itu Pemilu Tidak mungkin Dilakukan di Korea Selatan Perdana Menteri Memanggil Pendeta Yong Gico Dia katakan Kerahkan Seluruh jemaatku Berdoa Bagi bangsa ini Dia tidak Memanggil Seorang jenderal Dia tidak Memanggil Seorang ahli Strategi politik Tidak Memanggil Seorang ahli Psikologi Masa Dia memanggil Seorang pendeta Yong Gico Memanggil Semua orang Kristen Untuk berkumpul Dan berdoa Dan saat itu Terkumpul Saudaraku Jemaatnya Waktu itu Baru kurang lebih 600 ribu 750 ribu Orang Kristen Berkumpul Yoido Plaza Dan saat itu Orang-orang komunis Mahasiswa-mahasiswa Komunis Mengancam Untuk membunuh Pendeta ini Tetapi Dia tinggal Di gereja Saudaraku Di keliling Anak buahnya Mereka berdoa Mereka berdoa Soalnya Orang Korea Saya kita Mesti belajar Orang Korea Bagaimana berdoa Saudara Waduh Koyang semua Saudara Saya percaya Waduh Luar biasa Kita perlu belajar Seperti itu Amin Soalnya Terjadi Negara itu Jadi damai Menjadi Damai Tidak lagi Ada unjuk rasa Pemilu Saudaraku Pemilu Terjadi Dan saat itu Presiden No Taewoo Ro Taewoo No Taewoo itu Dipilih menjadi presiden Saudara yang kasihan Tuhan Apa sih rahasianya Sebab Yonggi Cho Punya koneksi Dengan sorga Dan kerajaan Di dunia Adalah kerajaan Yang sementara Kerajaan Yang akan hilang Dan binasa Tetapi kerajaan Daripada Allah kita Adalah kerajaan Yang kekal Yang berkuasa Sampai selama-lamanya Haleluya 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 Saudaraku Dan tidak bisa diganggu Siapapun Waktu Madam No Taewoo Ketemu dengan Pendeta Yonggi Cho Dia kata Pecat sekretarismu Tidak Sebab dia betul Saya ketemu yang lebih besar Dari presiden Saya ketemu Dengan Tuhan Amin Tepuk tangan Bagi Allah kita Kejadian yang kedua Saudaraku Pada waktu krisis Menghadapi Korea Utara Dia kumpulkan lagi Sekali lagi yang kumpul Satu juta orang Satu juta orang Dan mereka berdoa Oh Tuhan Kami melawan Rung anti kris Rung komunisme Yang saat ini Berkuasa di Korea Utara Mereka berdoa Mereka ikat Itu saudara Dan mungkin tidak banyak Saudara tahu Ada seorang Utusan dari presiden Clinton Yang tidak dimasukkan Koran Saudaraku Menghadap kepada Kim Il-sung Siapa dia Billy Graham Saudaraku Seorang hamba Tuhan Yang tingkatannya Sudah tembok berapi Bagi bangsanya Dan entah bagaimana Saudara Ada satu perundingan Kita tahu Kim Il-sung meninggal dunia Dan segala rencana perang Tidak jadi Saudaraku Amin Kalau orang menghalangi Jalan Allah Mudah sekali Tuhan Bikin dia check out Amin Saudaraku Berikan tepuk tangan Bagi Allah kita Haleluya 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 Saya mendengar Kesaksian dari pendeta Ray McCauley Ray McCauley Yang pendeta Di Johannesburg Afrika Selatan Dan kita tahu Pada waktu Nelson Mandela Akan menjadi presiden Saat itu Akan terjadi Pertempuran berdarah Pertempuran Saudaraku Perang saudara Antara bangsa Zulu Melawan orang-orang yang lain Saat itu Saudaraku Bangsa Zulu adalah Bangsa yang sangat Ya berpengaruh Mereka itu Bersenjata lengkap Kaya Kuat Dan hebat Rajanya Adalah seorang yang tidak boleh Menunjukkan kelemahan Pada waktu putranya Meninggal dunia Raja Zulu Dilarang hadir Oleh anak buahnya Oleh jenderal-jenderalnya Karena apa? Dia tidak boleh Meneteskan air mata Seorang raja Yang meneteskan air mata Dia anggap Raja yang lemah Dia tidak boleh Yaitu datang ke sana Apalagi Kalau sampai Dia merubah Keputusannya Dia tidak bisa Dianggap seorang raja Yang dihargai lagi Tapi saya mau beritahu Bersama saudara Raja kita Yesus Kristus Meneteskan air mata Bukan karena dia lemah Justru karena dia kuat Karena dia mengasih Saudara saya Dia menangisi Saudara saya Dia menangisi Yerusalem Itulah raja yang sebenarnya Pada saat itu Saudaraku Pada waktu akan terjadi Perang saudara Sudah ditentukan Tanggalnya ditentukan Jamnya ditentukan Mereka semua Angkat senjata Dan terjadi Bloodshed Terjadi banjir darah Di Afrika Selatan Dan terancam Pemilu batal Pada waktu itu Pemerintah Afrika Selatan Yaitu Mencoba menghubungi Seorang Negosiator Nomor satu Di dunia Henry Kissinger Henry Kissinger Dipanggil dengan Bayaran yang sangat tinggi Untuk bertemu Dengan Raja Sulu Tapi rupanya Henry Kissinger Ambil kalkulatornya Dihitung-hitung Sama dia Wah Ini orang nekat Ini Tidak mungkin Dia bisa berhasil Akhirnya Tidak jadi Saudaraku Dan dalam keadaan panik Dalam keadaan Negara Dalam krisis Yang luar biasa Entah bagaimana Pemimpin Daripada Pemimpin Afrika Selatan Berpikir Kenapa Tidak ngutus Pendeta saja Mungkin Pertama Pendeta gratis Saudaraku Dan yang kedua Kalau mati Juga yang Tidak apa-apa Tidak akan menuntut Begitu Remy Koli Dutus Remy Koli Ini dulu Seorang lifter Angkat berat Sekarang menjadi Pendeta Saudaraku Dia mengajak Orang-orang Kristen Di Afrika Selatan Berdoa Saudaraku Kasiham Tuhan Lalu dia menghadap Raja Zulu Dia datang Tidak sebagai Yaitu Negosiator Dia datang Tidak sebagai Diplomat Diplomat itu Tawar-menawar Seperti Jimmy Carter Itu tawar-menawar Tetapi Kita dipanggil Jadi ambasador Kita dipanggil Menjadi duta Dari kerajaan Allah Duta itu Tidak pakai Tawar-menawar Dia cuma berkata Dan ikanlah firman Tuhan Beginilah firman Dari raja Cuma begitu Dia ketemu dengan Raja Zulu Dia tidak minder Dia tahu Dia diutus Oleh raja yang lebih besar Raja yang paling besar Raja Zulu Ini waktu kecil Pernah dibatis Kristen KTP Dia berkata Yang mulia Raja Zulu Saya datang Kesini Mungkin Mewakili Cuma Pemerintah Afrika Selatan Saya mewakili Kerajaan sorga Lakukan Apa yang Raja Yesus Mau Dari Raja Zulu Lalu dia pulang Setelah Apa yang terjadi Keadaan makin tegang Karena Saat itu Saudaraku Raja Zulu Tidak keluar dari kamar Pada detik Dimana akan terjadi Peperangan Dia keluar Dari Kamar ini Kamar taktanya itu Saudara Dan dia membuat pengumuman Yang mengejutkan Setiap orang Dia berkata begini Saya Adalah seorang Pengikut Dari Raja Yesus Kristus Dan saya Hanya akan Mengikuti Apa yang dikatakan Oleh Raja Yesus Kristus Dan dia Mengingatkan Damai Bukan Peperangan Temu tangan Bagi Allah Kita Haleluya Dalam hidup saya Saya rindu Menjadi Juru Safat Yang setia Apapun tantangannya Saya rindu Dipercaya Tuhan Menjadi Penyambung Lidahnya Tuhan Dipercaya Tuhan Menyampaikan Firmannya Sudah 15 tahun Saya berkotbah Sudah mungkin Lebih dari 5-6 ribu Kali Saya berkotbah Saya pernah hitung Kurang lebih 5 ribu Kali Tuhan Masih memberikan Kepercayaan Dan saya berdoa Supaya saya Tetap setia Kepada dia Dan kalau dia Masih berkemurahan Saudaraku Saya berdoa Supaya kita Saudaraku Kita semua Menjadi tembok Berapi Di sekeliling Bangsa Indonesia Saudaraku Kita berdoa Karena ada Unjurasa Di mana-mana Kita minta Supaya Tuhan Kirimkan Shalom Kirimkan Damai Sejahtera Di atas Bangsa kita Saudaraku Mau Berikan tepuk tangan Bagi Allah kita Haleluya Saya minta Pemain musik Kembali Haleluya Ini suatu Pernyataan Iman Tidak akan Kita pernah Kecewa Mengiring Yesus Tuhan Yesus Berkata Berbagi mereka Yang tidak Kecewa Dan menolak Aku Amin Tak pernah Kecewa Mengiring Yesus Mengiring Yesus Tak pernah Kecewa Tak pernah Kecewa Kuserahkan Semua Kuserahkan Semua Jalan Serta Yesus Semakin Bahagia Jalan Serta Yesus Semakin Bahagia Semakin Bahagia Tak pernah Kecewa Tak pernah Kecewa Untuk Selamanya Mari bagi pendiri Tak pernah Kecewa Angkat tangan Haleluya Mengiring Mengiring Yesus Tak pernah Kecewa Kuserahkan Tak pernah Kecewa Kuserahkan Semua Kuserahkan Semua Jalan Serta Semua Isi Semakin Bahagia Semakin Bahagia Tak pernah Kecewa Tak pernah Kecewa Untuk Selamanya Tetap berdiri Sudara Roh Antikristus Ada Di Indonesia Apa Sudah jadi Takut Apa Sudah jadi Tawar hati Apa Sudah kecewa Mengiring Yesus Kita nyanyikan Pujian ini Sebagai satu Ikrar Tak pernah Kecewa Mengiring Yesus Angkat tangan Kanat Sudah Dikir Tenggir Tenggir Dengar Penyataan Kami Tuhan Mengiring Yesus Sekali Yesus Tetap Yesus Alhamdulillah Tak pernah Kecewa Kuserahkan Semua Kuserahkan Semua Jalan Jalan Setai Semakin Bahagia Amin Semakin Bahagia Tak pernah Tak pernah Kecewa Untuk Selamat Sekali Lagi Nyanyikan Dengan Sesu Hati Kita Tak pernah Kecewa Mengiring Yesus Tak pernah Kecewa Haleluya Tak Pernah Kecewa Kecewa Kuserahkan Semua Jalan Setai Yesus Jalan Setai Yesus Semakin Bahagia Tak pernah Kecewa Tak pernah Kecewa Kecewa Kuserahkan Kecewa 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 Rambar, 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 rambar Kita berdiri dia dapat satu Kita melayani dia Terima kasih telah menonton Ibrani 7 ayat 25 Karena itu, yaitu Ia, yaitu Yesus Sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Semua orang, bukan sebagian Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah Sebab Ia hidup senantiasa Untuk menjadi pengantara bagi mereka Mari kita lakukan pada siang hari ini Ayu 42 ayat 10 Kita berdoa bagi rekan-rekan kita Yang mengolok-ngolok kita Mungkin menyala-nyalakan kita Seperti Ayu Pada waktu dia angkat kedua tangannya Pada waktu dia masih penuh dengan borok Kepalanya gundul Dia duduk di atas timbunan Puing-puing, dia tidak punya apa-apa Tetapi dia tidak mau duduk di dalam penderita Dan dia bangkit Dia angkat kedua tangannya masih penuh dengan nana Dan dia berdoa Untuk elifat Untuk bildat, untuk sofa, untuk teman-temannya Pada waktu dia berdoa untuk mereka Maka pemulihan terjadi Pemulihan terjadi Pemulihan terjadi Mari yang pertama Kita akui dulu dosa di hadapan Tuhan Kita mau kembali Kita mau suf kepada Tuhan Ambil waktu Ambil waktu Kalau kita sudah sesat seperti domba Mengambil jalannya sendiri Ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Sucikan tangan saudara Bukan dengan mencuci tangan biasa Tetapi dengan firman alat Minta roh kudus menyucikan mulut dan bibir kita Dan nanti kita akan angkat kedua tangan kita Kita akan berdoa sekali ini Bukan untuk diri kita sendiri Tapi kita mau meningkat haleluya Menjadi curus hafaat Kita datang pada sahabat yang ada di sorga Yang pintunya tidak pernah tertutup Yang tidak pernah tidur Yang tidak pernah terlelap Yang tidak pernah lelah Dan kita berdoa bagi sahabat-sahabat kita Dan firman Tuhan akan terjadi Setelah Ayub menaikkan doa bagi sahabat-sahabatnya Allah memulihkan keadaannya Dua kali lipat Dari segala yang dahulu dimilikinya Yang pernah dirampas oleh iblis Di kembalikan Pada waktu Ayub menjadi pengantara Bagi teman-temannya Saudara siap angkat kedua tangan saudara Lord I stand before you Haleluya Aku berdiri di hadapanmu Saat ini dengan iman Saya tahu jemaat disini sudah lebih dewasa Dari jemaat yang lain Daripada jemaat jam 11 Angkat suara saudara Bukan lagi berdoa bagi diri sendiri Haleluya Kita berdoa terhadap Buat sahabat-sahabat kita Dan setelah itu Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Berdoa tidak untuk diri sendiri lagi Berdoa untuk teman-temanmu Sahabat-sahabatmu Orang tuamu yang salah mengerti engkau Adik iparmu Kakak sepupu mu Berdoa buat mereka Berdoa buat orang-orang yang mengecewakan saudara Berdoa saat ini Sambat takapasih Oh roh kudus adalah roh juru safa'at Kita tak tahu bagaimana berdoa Roh kudus menolong kita Berdoa dalam bahasa Indonesia Berdoa dalam bahasa roh Depas terserah saudara Jangan tundukkan kepala ke bawah Lihat ke atas semua Lihat ke atas Ada pintu terbuka bagi kita Yang gudangnya tidak pernah kosong Haleluya sahabat kita Sahabat kita Oh Abraham adalah sahabat Allah Dan kita adalah orang yang beriman Kita adalah sahabat-sahabatnya Allah Oh riabada basi Oh riabada basi Oh riabada basi Ya rabada basi Haleluya Saya ada pada saat ini Di hadapan pintunya Yang terbuka bagi kita Kita naikkan pujian bagi sahabat kita Tuhan Yesus setia Kita naikkan pujian ini Dan setelah itu kita akan berdoa Bagi bangsa dan negara kita Dan gatot akan pimpin kita Di dalam doa Tuhan Yesus setia Dia sahabat kita Haleluya Dalam segala sesaku Selalu menghibur Yang mengerti bahasa Tetesan air mata Yang mengerti bahasa Tetesan air mata Tuhan Yesus setia Dan gelombang menerba Tuhan Yesus setia Lampekan tangan kita Bagi sahabat kita Bagi sahabat kita yang setia Tuhan Yesus setia Dia sahabat kita Dia sahabat kita Dalam segala sesaku Dalam segala sesaku Haleluya Selalu menghiburku Yang menghiburku Yang menghiburku Yang menghiburku Yang menghibur bahasa Tetesan air mata Haleluya Waktu badan Mengabung Dan terlombang Menerba Tuhan Yesus setia Saya percaya pintu sorga terbuka bagi saudara Berikan tepuk tangan bagi Allah kita Haleluya Saya minta waktu sedikit saja Pejamkan mata semua Saudara ingat rekaman apa yang saya ucapkan selama seminggu ini Adalah kata-kata yang setia Yang kata-kata yang tidak benar Menuduh Tuhan Bilang Tuhan curang Bilang Tuhan itu sungai yang tidak bisa dipercaya Kalau ada minta ampun Supaya kita bisa menjadi penyambung lidahnya Allah Rahul kudus sucikan bibir mulut kita Pada pagi hari ini Saudara berdoa Ambil waktu Tuhan ampuni aku bersungut-sungut Aku ngomel Aku mempersalahkan orangtuaku Aku mempersalahkan engkau juga Aku menyalahkan nama-nama Tuhan Ampuni aku Oh Tuhan pisahkan Segala kekotoran daripadaku Bakar dengan api muroh kudus Seperti perak murni Begituloh imanku di hadapan Tuhan Seperti mas Terima kasih telah menonton!